Terima kasih telah menonton! Ini juga bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua para nomini yang mereka sudah bekerja menjadi pembawa acara dengan caranya masing-masing. Jadi menjadi pembawa acara itu hal yang gak gampang. Pembawa acara itu orang yang paling pertama disalahkan, orang yang paling pertama dilihat perkataannya, penyambung ucapan ke pemirsaannya. Apakah itu memberikan effort yang baik atau gak? Tadi niatnya baik jadinya dianggap menggiring. Jadi gak gampang. Makanya ini gak hanya untuk saya, tapi untuk semua pembawa acara di seluruh Indonesia. Baik kita di TV atau yang masih belajar untuk menjadi pembawa acara harus terus semangat. Karena disini buat saya apresiasi yang luar biasa dari Indonesia Tribus Award buat pembawa acara. Bisa dapet dua nominasi? Iya, kalau untuk nominasi, untuk dapet dua ini baru tahun ini ya. Iya, baru tahun ini. Kan kemarin aku hanya dapet di kategori pembawa acara aja. Tapi kan acaranya gira-gira apaan gitu ya. Tapi kali ini ya Bronis memegang kepercayaan. Jadi ya lima tahun luas buat menang acara setiap hari itu. Jadi dengan berbagai ragam drama, berbagai cerita itu kalau buat saya ya dinikmatin gitu ya. Karena jadi pembawa acara itu kita harus mikirin moodnya bintang tamu, terus pertanyaan demi pertanyaan apakah sudah approve, kadang-kadang tiba-tiba udah approve, tiba-tiba dia baiknya sehiri. Ngebalikin moodnya itu susah apalagi bawain acara secara live. Salah lu gak bisa diulang lagi, salah lu gak bisa diulang lagi. Yaudah, yang sudah terjadi ya terjadilah. Jadi jangan dipikirin kayak tadi esok gitu. Kalau acara live sih kalau saya mah beri natin tulus aja. Jadi dengan sukar gue yang disebutin tuan-tuan tadi, dengan pencapaian sekarang apa semasa itu pencapaian terbesar sih? Yalah pencapaian terbesar karena buat saya jadi hal yang ini hal yang gak bisa diungkapi dengan kata-kata bahagiannya, senangnya. Terus terharu lah gitu, terharu lah semuanya. Ya gak kepikiran saya tuh. Karena hari ini banyak banget rangkaiannya, terus by brief-nya juga banyak banget kan. Jadi saya lebih fokus ke program yang lagi dibawakan nih gitu kan. Apalagi dari bintang tamu yang dari Korea kan. Jadi ya ada durasinya, ada ini-nya. Jadi kaya banget. Tapi nasibnya soal sementofobia ayam sama bulu ayam, gimana sekarang kan? Ya masih, gimana masih. Kawan! Ya mas, aku foto dulu ya. Oke, kasih. Aku berubah.